Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sekarang menulis ini dan aku segera penulis ini dan episode Tor Mai dari gua Sekarang ini saya akan menjelaskan kritik dan ku lagi mengenai hubungan aku dan sifat yang terbilang ke kanan-kanan aku tidak perlu betul-betul pendapat dari gini Jadi semanjak aku menjelang pulang dari Bandung ke sini, ke WSD aku tuh sempat bertemu kembali dengan sifat yang lagi ngekos di Bandung untuk menyelesaikan kuliahnya Kadang mungkin aku memang terbilangnya agak agresif dengan perlakuan sifat yang dulu sekarang Nah jadi gini Saya akan cerita dulu ketika sifat masih sangat kecil dia kan sangat back terdiri sama aku Jadi dia tuh sering menjelaskan aku bermain ya teman-teman berkabar hubungan terus menjelaskan film terus main PS bersama ya meskipun kita berperna dulu-dulu tuh kan main PS itu kan sering gini ya bergantian Nah namun tanpa kita ketahui tuh bahwa sifat itu kan tipe orangnya tuh sekarang juga berbeda seperti dulu itu sikapnya suka lebih pendiri lebih berdiri di sini seperti kalau sekarang kan dia mau ditolak keminjam terus dia gak mau ngetol-ngetol benar-benar ya misalnya contoh nih saya yang akan menuntut sifat adik aku kalian itu kalau benar-benar gak nuntut kalian untuk membuat sifat jadi ini ya jadi lebih adik yang baik tapi karena seiring berjalannya usia itu kan sifat itu kan sekarang udah gemandiri ya tapi sifat itu memang berbeda sekali dengan aku sebagai orang yang sama berkebutuhan khusus ya maksudnya saya ini juga tergolong anak surga ya anak surga dan anak berkebutuhan khusus tapi jangan khawatir jadi kalian gak mau nuntut sifat jadi bukan adik yang baik tapi biar bagaimanapun juga sifat itu kan juga adik yang baik kadang itu berbeda pendapatan kalau aku bisa nonton live streaming dia itu dia mungkin tidak bisa kenapa? karena dia ini sebenarnya dia tidak pernah seperti itu kan dulu-dulu nya kan dia suka lebih nonton animasi kartun tapi seiring ketika ketika KPI-nya menyerang bukan menyerang program mempunyai program kita tuh jadi sikapnya sifat udah agak berubah jadi dia gak mau pake nonton TV live streaming pake laptopnya dia ya karena kan pengen ngetes cuma cuma sekali-sekali doang mungkin karena aku minta dek tolong dong buku arking video.comnya gak nonton tapi dia menjawab gak, gak perlu nah ya mungkin aku memang gak terlalu apa, gak terlalu agresif gimana karena sifat itu bisa sikapnya seperti itu tapi pelajaran jabatan seorang adik itu kalau saya harusnya mengalah mungkin nanti suatu saat sifat akan bisa boleh paham ya bagaimana cara lakuannya yang belum prisa dianggap oleh aku ya aku kan kakaknya jadi mungkin kan gak ada dong adik yang iri sama pelakuan kakaknya atau adiknya yang istimewa seperti aku jadi cara solusi yang terbaik itu menutupkan hubungan dari aku itu asmada aku adalah gini kayaknya kalau sifat ya untuk sifat ini video untuk sifat kalau sifat yang nonton video ini kamu boleh boleh mengakuin gak menolak bantuan dari aku tapi nanti kalau kamu udah masalah apa-apa minta aja ke ayah bunda atau ke aku juga gak apa-apa kalau gak bisa kalau gak bisa masalah sendiri kan bisa mendapatkan logi di istri kamu sendiri ini saat kamu waktu kamu masih kita ya terus yang kedua solusi yang kedua adalah gini jangan terlalu banyak menyusahkan orang tua kalau misalnya lagi di tempat kos kan kasihan juga ayah sama bunda tuh ini sedang berusaha mesin nafkah untuk di bonus tapi kan bisa membuat kesadanya seperti itu nanti yang terakhir eh yang terakhir yang ketiga ini untuk sifat sifat jangan pernah juga untuk meninggalin sholat terus doain aku supaya ayahku ayah dan bunda semoga bisa sukses dan belajar yang benar dan rajin dan turuti apa kata dari pemilih kos kemudian yang keempat nih hubungan akur yang pernah nih sifat jangan lupa juga kalau misalnya lagi boring ataupun lagi HP kamu lagi apa lagi lowband atau lagi istirahat ya kamu bisa nonton tv pakai yang tidak tahu kamu sih yang udah aku ajarin aku bakal aku gak bakal bahasa nutut kamu kok tapi kalau bisa suka kamu sih nyomot untuk bookmark ya ya atau hal lain kemudian yang terakhir yang paling penting sekali jadi sifat nanti kalau mau ketemu aku lagi kapan-kapan kalau mau menetapkan pendapatan lebih itu jangan sampai marah seperti itu ya mungkin kalau kamu kamu bisa kamu boleh marah sama aku tapi jangan membuat kita sebagai saudara itu terputus karena kan kita kan bisa udah adek nah jadi itu aja jadi kalau kamu gak minta juga gak apa-apa tapi kalau bisa seakan masalah sendiri itu susah silahkan sekali lagi bantu minta bantuan ke siapapun yang bisa bergembangkan siapa-siapa tau nanti aku bisa bantu kamu ya oke jadi video ini saya dikasihkan juga untuk sifat kalau yang nonton ini supaya sifat tuh gak pernah mudah-mudahan sama aku kalau sekali lagi kalau anak bantuan dari aku juga gak apa-apa yang penting kamu bisa berusaha sendiri ya supaya sendiri supaya kamu bisa tergantung terlalu banyak bergantung dengan aku karena memang aku tuh kan autistik kamu memang dulu pernah jatuhin aku karena kamu iri yaudah kamu ngalah aja aku tuh terima apa keadaan-keadaan aku sekarang ya oke kita video kali ini supaya bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe to follow social media aku komen juga untuk memberikan komen tukungan pada kalian video ini ya untuk memperkuas hubungan aku dan sifat sebagai sesama saudara terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati